Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Gamebel Elite Moto Vlog di channel yang kece bodoh ini cuy hahaha di kesempatan kali ini gua mau reading sore biasa cuy nyari dedek gemes ya cuy kan ini apa ya sore sore biasanya banyak dedek gemes yang berkeliaran gitu cuy berkeliaran nyari abang-abang ganteng gitu kayak gua ini cuy anjay oke langsung aja gua jalan ya cuy sebelumnya sih gua udah janjian ya cuy sama susu gua ya cuy sama atasan atasan gua anjay atasan cuy bahasanya kayak apa ya kayak pejabat anjay enggak sebenernya gua udah janjian ya cuy sama temen gua sama Bang Rian ya sama Bang Dikse dan gua janjian ketemu di BAT cuy bruh di BAT ya di tengah-tengah gitu ya COD cuy COD anjay bro bro mantap hahaha gitu bro kalo pengen hidupnya senang itu harus nyapa orang lain gitu biar apa ya biar orang lain itu seneng dan gua juga seneng gitu oke oke hahaha Kang Beca nungguin aduh lagi telponan cuy mantap jiwa sekarang pada bawa hape ya cuy jadinya itu enggak apa ya nggak becak offline gitu becak online gitu anjay kalahin sama goce sama grab gitu busada hahaha oh iya cuy gimana kabar kalian semoga kalian semua baik-baik saja ya cuy dan adapun yang sakit semoga lekas sembuh dan adapun yang belum bahagia semoga lekas bahagia apapun yang masih jomblo semoga cepet dapat ngomongan eh ngomongan lagi cuy semoga dapet jodoh anjay ayo kang becak mangga yuk supir engkot yuk mangkau mari anjay semoga aja gua nyampe BAT terus yang lain udah pada nyampe gitu ya cuy soalnya apa cuy biar gua itu nggak muter-muter dulu gitu ini udah muter-muter nyampe tujuh keliling cuy anjay ini gua juga lagi nyoba cuy nyoba ngambil view dari kamera aduh ya dari kamera cuy biasanya dari sepian sebelah kiri ya cuy karena gua bosan dari yang sebelah eh sebelah dari yang kanan eh dari yang kanan dari yang tengah gitu kelap banget cuy disini anjay aslinya itu enak reading sore gitu cuy daripada reading paling malem gitu kalau malem itu gelap gitu cuy apa minim pandangan gitu pandangan padamu anjay pandangan padamu ya kalau sore itu kayak gini enak cuy cerah gitu kan kayak apa ya kayak ngeliat masa depan gua gitu anjay gua kalau lewat sini kau lampu merah terus ya cuy jangan-jangan ini nggak suka kali ya gua kesini ya anjay nih kesini pasti lampu merah nggak langsung lampu hijau gitu ya jalan kan enak cuy ini DBAT masih sepi ya cuy sepi pengunjung karena ini bukan dari minggu lampu merah disini bisa nyampe 2 jam cuy anjay tinggal ngopi ngopi kali ya lama bener rusak ini mati ini mati lampu merah anjay gua juga bingung ya cuy mau nunggu bang Rian di sebelah mana aku nggak tahu harus menunggu di sebelah mana muter-muter dulu kali ya biar nggak kayak orang bego-bego banget kan punya kesibukan gitu cuy kalian nunggu yang lain gitu gua itu akhirnya itu parang nyata malu gitu cuy kalau mau nyari temen gitu maksudnya kalau mau nyari konten nyamperin dadek gemes itu gua aslinya malu gitu cuy tapi gimana lagi ini gua kok disini kok namu gitu ya namu terus gua namu apa namu dadek gemes gitu jalan ini emang jalan keberuntungan ini kayaknya sih itu depan gua juga ada dadek gemes bro ikut foto-foto dong bang boleh nggak ikut foto-foto boleh nggak ikut foto boleh nggak ikut foto boleh nggak ikut foto selfie foto selfie iya ayo HP siapa jelek HPnya bro ntar dulu sih foto-foto foto selfie kayak gini nih bertiga yo sebelah mana sebelah sini kah bro yang tinggi sini sini bawa 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 sama mbaknya mbak sini mbak bareng mbak biar keliatan semua satu lagi nah dari mana mbak bro kok orang kebupaten kesini mau foto-foto doang jalan-jalan kok foto-fotonya nggak disitu aja yang rame kumpulan malu saya nggak tukang servis iya kan pengen mbak biar ntar itu kalau ketemu di jalan oh iya ini pernah foto bareng gitu mbak bro nggak apa-apa kan mbak eh panas banget ya mbak namanya siapa mbak Sinta apa bukan bukan siapa nanya whatsoever sama Reanu teman ganti itu nge bantu subrek sama like sama komen ya ya kasih ya jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi woi panjang bener ya itu tadi masih malu-malu cuy karena kayaknya tampang gua itu masih belum meyakinkan ya meyakinkan acoy ya gitulah seorang motovlogger memulai harus gitu cuy harus berani bagiin stiker kepada semua orang gitu biarpada nonton gitu aja ini juga depan gua ada Bang Rian ngumpet dulu tadi di belakang bruh